Halo teman-teman, balik lagi di video saya. Kali ini saya mau ngebahas berita yang lagi cukup happening ya hari ini, kayak perkemarin, perkemarin. Nah, jadi sudah terjawab kenapa iPhone-iPhone Inter itu, IMEG-nya bisa terdaftar di Kementerian. Ternyata, ini ya. Ternyata ada Mafianya ya, guys. Jadi ada Mafianya yang memang sudah saya curiga juga sih. Dan sebenarnya sih bukan hanya dari Kementerian Perindustrian, harusnya, Oknum-nya, karena memang harusnya sih ada dari Menkom Info, kemudian juga dari Bia Cukai, dan juga, satu lagi dari mana ya? Saya lupa nih. Dari, satu lagi, dari, nah dari Bia Cukai, Menkom Info, dan juga operator seluler-nya ya. Jadi ada 4 instansi yang harus dicurigai terkait kasus jaringan Mafia IMEG ini ya. Tapi sayangnya di sini, yang kedetek itu hanya dari tanggal 10 Oktober, kalau saya, dari 10 Oktober sampai dengan 20 Oktober ya. Jadi hanya ratusan handphone aja yang akan di-shoutdown IMEG-nya. Jadi, yang sebelum-selumnya nggak tahu kenapa, malah nggak, 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 ini ya, nggak, nggak terbongkar kasusnya. Malah hanya dari tanggal 10 sampai tanggal 20 Oktober aja yang terbongkar kasusnya. Jadi akan ada 191 ribu handphone ilegal yang akan di-shoutdown ya. Nah, selain itu, sebelum-sebelumnya nih, banyak orang yang ngeluh, ini kok servernya Kementerian Pendidikan Serian nih, cek IMEG-nya malah kayak gini terus nih, udah sekian bulan nih, dari beberapa bulan yang lalu nih, udah kayak gini aja nih, server sedang diperbaiki. Sedangkan yang Bia Cukai sih nggak ya, aman ya. Jadi emang di sini aja sudah mencurigakan itu, teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah pernah bahas, kenapa iPhone yang resmi itu harusnya nggak terdaftar di Kemenperin, tetapi di, ya, nggak terdaftar di Kemenperin, tetapi terdaftarnya di Bia Cukai. Kalian bisa nonton di video saya yang sebelah sini ya, kayak sini atau sinilah, bisa kalian tonton sendiri. Nah, di situ ada penjelasannya kenapa iPhone Inter itu harusnya nggak terdaftar di Kemenperin, tapi di Bia Cukai. Dan saya juga udah ceriga, pasti ada mafianya gitu. Dan sekarang udah terungkap, untuk seller-seller, kayak misalkan ya, beberapa seller yang jual iPhone Inter, nah itu juga belum ngasih klarifikasi kenapa iPhone mereka itu terdaftar di Kemenperin gitu ya. Dan juga ada garansi IMEG seumur hidup. Nah, itu harus dikonfirmasi juga tuh ke mereka. Jangan-jangan mereka juga bermain. Jangan-jangan ya. Dan itu harus ada klarifikasinya dari mereka. Itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi, untuk kalian yang suka beli iPhone Inter, mendingan yang aman-aman aja, beli iPhone yang resmi-resmi aja. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.